Kita beri informasi lainnya pemirsa Pulau Makmak Pedaster berdemonstrasi dengan membuang ratusan buku paket dan LKS di halaman kantor wali kota Samarinda, Kelimantan Timur. Dalam orasinya, Makmak menuntut pemerintah daerah untuk menindak sekolah yang masih mewajibkan para peserta didik membeli LKS dan buku paket seharga lebih dari 1 juta rupiah per anak. Pulau Makmak Pedaster melakukan aksi unjuk rasa sembari membawa sejumlah peralatan dapur seperti wajan dan panci, sehingga membuat aksi mereka ini pun semakin ramai di depan kantor wali kota Samarinda, Kelimantan Timur. Tak hanya itu, sembari berorasi, Mama yang geram ini juga membuang ratusan buku paket dan LKS milik anak-anak mereka yang terpaksa harus mereka beli namun sekarang sudah tak lagi bisa terpakai. Aksi ini merupakan buntut kekesalahan mereka karena ulah 68 sekolah tingkat SD dan SMP di kota Samarinda yang mewajibkan seluruh peserta didiknya untuk membeli buku paket dan LKS dengan harga mulai dari 600 ribu rupiah hingga 1 juta lebih. Hal ini pun tentu saja dinilai cukup memberatkan bahkan adanya intimidasi dari pihak sekolah. Lantaran tak seluruh peserta didik mampu untuk membeli buku paket dan LKS yang diduga diwajibkan oleh pihak sekolah. Karena ketidakseriusan pemerintah, hari ini kan kemarin kita sudah aksi kawan. Setelah itu kita juga sudah dapat edaran dari tanggal 1 Juni 2024. Tapi pada kenyataannya setelah kami full up semua wali murid, semua gurunya malah semakin mendesak, segera beli-segera beri. Dan intimidasi terus terjadi kawan, ancaman-ancaman nilai juga terus keluar di setiap sekolah. Banyak sekali, hari ini kami akan umumkan sekolah-sekolah hanya nanti di depan pak wali kota. Dan kami minta hari ini juga dieksekusi atau disegerakan, ditindak lanjuti. Kalau tidak kami semua akan bermalam di sini sampai pemerintah siap untuk langsung mengeksekusi sekolah-sekolah. Ada 68 sekolah di wilayah Samarinda Seberang, wilayah Samarinda Kota, dan sejajarnya Sungai Pinang, terus sampai ke Lojanan, Palaran. Mulai dari 600 sampai dengan 1.200.000, ada juga memulai 2.000.000. Merespon tuntutan puluhan makma ini, asisten 1 Pemkot Samarinda Ridwan Tasa menjelaskan, akan segera memberikan sanksi kepada masing-masing kepala sekolah jika terbukti melakukan pelanggaran. Saya kira akan bisa sampai ke sana. Akan bisa sampai ke sana. Sanksi terberat tentu di dalam prosedur kepegawaian kita tentu ada aturannya ya. Tapi kita akan kemungkinan bisa sampai ke sana kalau kita anggap bahwa ini pelanggarannya sudah sangat fatal. Pemerintah kota Samarinda memastikan akan memberikan sanksi pemecatan jika terbukti melakukan aksi penghutan liar ataupun memaksa orang tua wali murid untuk membeli buku paket dan LKS senilai ratusan ribu rupiah hingga 1 juta rupiah lebih. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Iqbal, Jurnalis NTV, melaporkan.